Kita beralihkan informasi selanjutnya, Saudara. Samsat Bangka memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk melakukan pemutihan pajak. Ada pun jenis pemutihan pajak yang dimaksudkan adalah pembebasan denda pajak, dan juga gratis biaya balik nama kedua, dan seterusnya. Selain di Provinsi Bangka, Belitung, pendapat setidaknya 15 provinsi lain yang juga menggelar pemutihan pajak kendaraan dari 1 Oktober hingga 30 Desember mendatang. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, Wartawan Bangka Pos, ada Arya B. Mahendra yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Arya. Ya, halo Rekan Nila, halo. Arya bisa diinformasikan ini sudah berlaku sejak kapan? Pemutihan pajak di Samsat Bangka, dan apa latar belakangnya adanya pemutihan ini? Oke, ya sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu, Nila, bahwa saat ini sistem administrasi menunggal satu atap atau puncam sat di Kabupaten Bangka memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4, untuk melakukan pemutihan pajak. Nah, untuk pemutihan ini sendiri ada dua jenis ataupun dua macam, yaitu pemutihan pajak di mana pemberlakuan pembebasan denda, denda pajak, dan gratis bea balik nama pemilik kedua dan seterusnya. Nah, perlu diketahui sendiri bahwa pemberlakuan pemutihan pajak ini sudah berlangsung sejak tanggal 1 Oktober 2021 kemarin, dan akan berlangsung sampai tanggal 30 Desember 2021 mendatang. Nah, diketahui sendiri untuk latar belakang pemutihan pajak ini sendiri merupakan salah satu program dari Gubernur Perpisi Kepulauan Bangka Berhitung yang memang selalu dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Nah, seperti itu Rekan Mila. Berdasarkan pantauan Anda di lapangan area untuk antusiasme masyarakat sendiri yang datang ke kantor Samsat Bangka setelah adanya informasi tentang pemutihan pajak ini, bagaimana? Ya, perlu diketahui sendiri nih Mila bahwa setelah dimulai sejak tanggal 1 Oktober kemarin, sangat banyak ya, sangat banyak masyarakat yang antusias untuk membayar pajak ataupun denda pajak mereka, karena memang diketahui sendiri banyak masyarakat yang kendaraan atau pembaik kendaraan roda 2 atau pembaik kendaraan roda 4-nya yang memang dalam kondisi pajak mati. Sehingga mereka pun sangat antusias untuk datang ke Samsat Kepulauan Bangka karena tidak perlu membayar biaya denda dan hanya perlu membayar piuran pokoknya saja. Seperti itu, Rekan Mila. Lalu untuk persyaratan yang perlu dibawa untuk melakukan pemutihan pajak ini, informasinya seperti apa, Arya? Ya, untuk informasi persyaratan ataupun kelengkapan berkas yang harus dibawa, itu kurang lebih sama seperti pengurusan pajak pada umumnya. Mungkin salah satunya terkait bea balik nama pemilik kedua dan seterusnya itu hanya cukup membawa KTP, SNK, BPKB asli dengan masing-masing fotokopian sebanyak 2 lembar. Selanjutnya ada kuitansi jual-beli bermaterai 2 lembar. Selanjutnya ada membawa kendaraan untuk dicek fisik, terus surat pelepasan hak jika memang itu kendaraan milik perusahaan ataupun risalah lelang ataupun hibah jika itu kendaraan milik pemerintah ataupun milik BUMN. Seperti itu, Rekan Mila. Oke, kemudian Arya, apakah ada yang membedakan antara pemutihan pajak pada tahun ini dengan pemutihan pajak pada tahun-tahun sebelumnya? Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa memang pemutihan pajak ini merupakan program dari Gubernur Provinsi Kepulauan BKB yang diadakan hampir setiap tahun ya, Rekan Mila. Namun untuk tahun ini ada yang sedikit berbeda, di mana kalau tahun lalu dulu, itu pemutihan pajaknya tidak membayar speser pun, di mana jika memang ada kendaraan yang, kendaraan wajib pajak yang memang dalam kondisi pajak mati, mereka itu tidak membayar speser pun. Sedangkan tahun ini mereka masih harus membayar, yaitu terutama membayar iuran pokoknya, sedangkan yang gratisnya hanya dendanya saja. Seperti itu, Rekan Mila. Oke, Arya terima kasih banyak atas laporan Anda untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya saudara. Telah terhimpun wawancara dengan kasus penetapan pembukuan dan pelaporan Samsat Bangka Ahmad Taufik. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, mungkin bisa dijelasin Pak untuk pemutihan pajak. Ini berlaku dari kapan sampai kapan, Pak? Dalam rangka memperingati HUD ke-21 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung memberikan relaksasi pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor, kedua dan seterusnya, beserta sanksinya. Dan yang kedua, pembebasan sanksi administrasi pokok pembayaran pajak di kendaraan bermotor. Pak, berarti yang dibebaskan itu cuma dendanya, Pak, ya? Iya, sanksinya saja. Untuk pokok pajaknya tetap dibayarkan, Pak, ya? Pokok pajaknya tetap dibayarkan. Pak, untuk persyaratannya mungkin apakah ada perbedaan dari yang pada umumnya, Pak? Persyaratan kalau untuk pendaftaran ganti STNK, BPKB asli, STNK asli, cek kursi kendaraan bermotor, dan KTP asli yang sesuai dengan STNK. Oke. Itu bisa didaftarkan dan bisa ikut program pemutihan. Oke. Pemutihan ini dimulai sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 Desember. Oke. Sampai dengan 30 Desember, Pak, ya? Iya. Itu bebas untuk kendaraan roda 2 atau roda 4, Pak, ya? Roda 2, roda 4, dan lebih. Dan lebih itu bisa semua, Pak, ya? Iya, tapi belakangnya. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya!